Seorang pria yang mengacungkan pistol saat keributan di sebuah kafe di Jakarta Selatan menyerahkan diri ke polisi bersama dengan seorang temannya. Aksi koboi tersebut viral di media sosial. Seorang pria di sebuah kafe di Jakarta Selatan ini tertangkap kamera pengawas saat menodongkan pistol kepada orang lain. Aksi pria ini viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat merespon kejadian ini. Hasilnya seorang pria berinisial AAR ditangkap di Kemang tak lama setelah kejadian yang diketahui menganiaya seorang pria berinisial AA. Sementara penodong pistol jenis airsoft gun yang mengaku-aku perwira polisi menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Selatan. Perlu kami tegaskan di sini, sempat beredar bahwa IR mengaku sebagai anggota Polri dengan pangkat kombes. Kami jelaskan bahwa itu tidak benar. Bahwa yang bersangkutan bukan anggota Polri dan bukan pangkat kombes. Jadi yang bersangkutan memang orang sipil, tapi dikenal ataupun teman-temannya di situ memanggil yang bersangkutan dengan nama kombes S. Para pelaku sudah ditahan polisi dan alat bukti yang mereka gunakan dalam keributan di sita polisi. Atas perbuatannya, pelaku AAR dijerat dengan pasal 251 KUHP tentang pemukulan, dan pelaku IR dijerat dengan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tanpa izin dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmisa Jangbati, INews melaporkan.